Pelatih Madura United dukung penuh Rizky Afrisal di Piala Dunia U17 dan komentari status Indonesia. Pelatih Madura United, Mauricio Souza berharap M. Rizky Afrisal bisa memetik pelajaran berharga saat bermain di Piala Dunia U17 2023. Pemain asal jombang itu merupakan anggota elite pro-academy EPA, Madura United. Ia jadi satu dari 21 nama yang dipanggil untuk turnamen dua tahunan ini. Sebagai seorang gelandang serang, ia mendapatkan penilaian yang cukup bagus dari pria asal Brazil tersebut. Sayangnya, ia tak mendapatkan banyak kesempatan untuk melatihnya. Setelah tiba di Madura United, saya punya satu peluang berlatih bersamanya sebelum dia masuk timnas untuk Piala Dunia U17, ungkapnya. Dia punya kualitas teknis luar biasa dengan kualitas individu satu lawan satu. Semoga Rizky bisa berprestasi luar biasa bersama timnas Indonesia U17, Sambung Souza. Selain itu, ex-juru racik Vasko Dagama itu merasa kagum dengan penunjukan Indonesia. Sebab tak semua negara bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Saya senang dan bangga Indonesia bikin Piala Dunia U17 di sini. Indonesia tentu harus punya kompetensi untuk buat kompetisi sebesar itu, ujarnya. Ini jadi hal besar untuk sepak bola Indonesia. Harapannya Indonesia bisa luar biasa sebagai tuan rumah dan timnas Indonesia meraih prestasi, Imbu Souza. Lebih jauh, pelatih berusia 49 tahun itu berharap turnamen besar ini jadi titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Ia berharap hal yang bagus di Piala Dunia U17 2023 bisa menular ke penyelenggaraan kompetisi domestik. Kita bisa melihat bagaimana organisasi dari sepak bola dunia, sehingga kita bisa bikin sepak bola Indonesia jadi lebih baik, tandasnya. Terima kasih telah menonton!